Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabu 10 Juli 2018, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAD, Dr. Ari Bainus, membuka kegiatan UNPAD Summer Program 2018 yang diikuti 37 mahasiswa asing dari 5 negara di Balai Rucita, Gedung Rektorat, Kampus UNPAD, Jatinangor. Dengan tema Living in the Disruption Era Opportunity and Challenges of Technology, UNPAD Summer Program 2018 ini meliputi berbagai kegiatan di antaranya Cultural and Art Activities, Laboratorium Visit, Local Art Activity, City Tour, and Geopark Activity yang berlangsung mulai 9 Juli 2018 hingga 22 Juli 2018. Summer Program 2018 mempunyai tema Living in the Disruption Era, Challenges and Opportunity. Kali ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menjadi tuan rumah bagi 5 negara. Ada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke UNPAD, terbang secara khusus untuk sama-sama belajar dan mencari opportunity di area yang akan dikunjungi. Mahasiswa tersebut berjumlah 37 orang, terbagi dari 5 negara seperti yang disampaikan. Ada dari Malaysia, dari Jepang, dari Cina, Thailand, dan juga ada dari Turki. Sehingga ini menunjukkan keberagaman dan ketertarikan orang-orang asing akan keberagaman budaya dan keberagaman kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Sepanjang perjalanan 8 hari, kami akan melakukan satu eksplorasi di Celetu dan di Pangandaran. Di Celetu akan melihat banyak site-site di mana kami mendapatkan pengakuan, empat mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Site tersebut ada yang berupa batu-batuan, air terjun, maupun nanti kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga mereka bisa melihat permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Celetu dan di Pangandaran. Harapannya dengan mereka melihat dan mengidentifikasi masalah, mereka bisa melihat dari kacamata yang berbeda, memberikan masukan yang sangat berarti, baik dalam pengembangan sisi riset yang akan dilakukan di daerah Pangandaran, maupun pengembangan sosioekonomi masyarakat tersebut ke depannya. Sehingga summer kali ini itu bukan hanya summer yang isinya jalan-jalan, tetapi summer kali ini adalah summer yang kami harapkan memberikan impak bukan hanya untuk peserta, tetapi untuk sosial yang dikunjungi. Sehingga tightline untuk persatuan jejaran yang menjadi kebangan kita bersama from West Java for Indonesia to the world, itu betul-betul menjadi nyata di dalam program summer yang kita kerjakan kali ini. Setelah dibuka oleh wakil rektor, lidang akademik dan kemahasiswaan, peserta UNPAT Summer Program 2018 bertolak menuju Geopark Ciletuh dan Pangandaran. Yosan Ermawansyah mengabarkan.